Halo sahabat-sahabat VTuber, Youtuber, Seawars, dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap Anda dalam keadaan sehat, baik semuanya Dan dilindungi ya Dari marah bahaya teman-teman Tetap saya ingatkan buat teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan Mengikuti protokol kesehatan ya maksud saya Di masa pandemi teman-teman Agar kita tetap bekerja dengan baik dan tidak ada was-was Keraguan, begitu loh Teman-teman seperti judul saya kali ini Yaitu press release OJK Nah, jadi kata-kata press release ini Sontak jadi trend lagi Di kalangan VTuber dan juga Boleh dikatakan haters VTube Kenapa? Di VTube ini Setiap bagian Diikuti oleh baik member VTube Maupun juga haters Ya kan? Masing-masing punya kepentingan Kalau VTuber Kepentingannya adalah Segera VTube on Kalau haters Kepentingannya Mencelah Mengikuti VTube juga Setiap step by step Perkembangan VTube diikuti Dari PSE Dari PMSE Dari Pengumuman normalisasi Sekarang kalimat itu ada di Press release Ya kan? Nah Teman-teman Sebenarnya mungkin Masih banyak yang Tidak mengerti apa itu Press release Ya Dan ini tinggal Kita tunggu Dari OJK Untuk dilakukan VTube Jadi teman-teman Saya akan bacakan untuk Anda ya Kita buka sama-sama Supaya lebih mengerti Press release adalah salah satu metode Branding terbaik Benarkah? Kalian pernah mendengar tentang press release? Apakah kalian tahu apa itu press release? Kali ini kita akan share tentang pengertian press release Dan bagaimana cara kerjanya Ya Perhatikan teman-teman Jadi Press release adalah informasi yang dibuat dan disusun oleh publik Relation Atau disebut humas di suatu industri Organisasi ataupun lembaga dengan tujuan memberikan informasi kepada publik Melalui media masa Surat kabar Baik online maupun offline Press release bisa juga disebut sebagai Siaran pers atau press release Ya Sederhananya Penafsiran press release merupakan sebuah berita Untuk Surat kabar atau media masa Google sendiri mengertikan press release sebagai pernyataan formal Yang berisi permasalahan tertentu untuk media masa Ya Jadi Ini semacam pernyataan resmi Kalau di VTube ini dalam hal ini kita tunggu press release dari Kominfo atau OJK Ya Tujuannya apa Press release ini Untuk VTube Nah Perhatikan teman-teman Yang tidak mengerti Tujuan press release adalah Memperkenalkan usaha Atau perusahaan startup Atau produk Dan yang dalam hal ini VTube yang selama ini dikatakan ponzi Press release Press release-nya adalah Saya tidak tahu Komunikasi antara manajemen VTube dan lembaga terkait dalam hal ini Kominfo Itu kan lancar Bisa saja dari manajemen yang menyatakan bahwa tunggu di playstore Lalu diumumkan press release-nya Atau juga Ada alasan-alasan tertentu Kemudian diumumkan Kan masih dalam proses ini Walaupun kita sudah tahu bahwa Pak Tongam sudah mengumumkan sendiri di Instagramnya Bahwa VTube telah dinormalisasi Kalau sudah dinormalisasi berarti Tinggal press release-nya Tinggal Kalau ibaratnya ya pengesahannya kembali Yang tadi saya bilang Pengumuman resminya Untuk diinformasikan kepada kalayak umum Publik Ya Untuk masyarakat Indonesia Sekaligus Memberikan Mengajak teman-teman Yang belum bergabung di VTube Nantinya ketika Sudah diumumkan press release-nya Untuk segera join di VTube Ya kan teman-teman Nah Termasuk haters Kalau mau Kalau tidak ada Aturan dari manajemen atau perusahaan Yang kalian melanggar kode etik Yang gak tahu lah itu ya Ini hanya Ajakan saya aja Ya Nah Jadi seperti itu teman-teman Press release-nya kapan Ya kita hanya ngira-ngira Kemungkinan VTube nanti ada di Playstore Atau bisa sebelumnya Ya itu bisa pasti terjadi Tetapi intinya Yang saya mau tekankan disini Kalau ada orang yang masih mencela Dan tidak percaya Nanti Hadirnya VTube Itu orang sudah keterlaluan Keterlaluan bebalnya Iya kan Iya keterlaluan Karena kalau anda Alasan yang harusnya anda tidak percaya Itu adalah Saat masa-masa kritisnya Tiga bulan yang lalu Dua bulan yang lalu Belum ada bayangan PSE PMSE Nah sekarang Pak Tongam sendiri telah mengumumkan di IG-nya Bahwa telah dinormalisasi Apalagi Nah masalah press release itu Ada yang belum mengerti itu Makanan apa itu press release Modelnya seperti apa Ada yang tidak mengerti Lalu masih bertanya Nah ini saya rasa keterlaluan Keterlaluan Jadi teman-teman Tinggal itu ya Yang kita tunggu saja Ada juga yang menelpon saya Bang Dema Kapan Kira-kira Ada di Blaster kembali Ya kalau saya Membuat semuanya Saya akan umumkan kepada anda Ya kan Anda bertanya kepada saya Permasalahannya kan Saya hanya Tim MFBS Yang juga mendapatkan Mengharapkan informasi dari Management Ya Itu pun kalau management memberikan informasi Baru kita informasikan Kalau tidak Ya saya harus memberikan informasi Yang memang masih kondisi sekarang Yang harus menyampaikan kepada teman-teman semua Nah Gitu teman-teman Tapi kalau di SEO anda bertanya Kenapa saya Tidak bisa masuk akun lagi Nah saya akan tanyakan Lalu memberikan informasi kepada anda Jadi seperti itu ya teman-temannya Mengenai press release ini Karena saya juga mendapatkan informasi di luaran Mulai Membuat Blunder Tentang press release Jadi Saya mau tegaskan sekali lagi Ini adalah semacam pengumuman resmi Yang dibuat oleh lembaga terkait Ke publik Baik itu lewat media massa Surat kabar Atau offline Ya Dan ini ketika dilakukan Ini membanta semua tuduhan haters Yang menyatakan bahwa Fitup itu adalah Ponsi Ya Ini Benar-benar mengajarkan kepada para haters Untuk menyadari perbuatan mereka selama ini Kalau mereka sadar Kalau mereka sadar Bahwa apa yang mereka sampaikan Membahas perusahaan orang lain Tidak punya kapasitas Tetapi mengaku-ngaku punya kredibel Sadarlah 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 Tetapi Analisa saya Ini analisa saya ya Analisa DHI ya Ketika Fitup on pun Akan selalu dicari-carikan Celah Akan selalu dicari-carikan Dimana Celahnya Fitup ini Kenapa Ya inilah orang-orang yang musuh hati Yang Kerjaan hanya mencelah Yang bagus dicari Apa kesalahannya Apa kelemahannya Kalau saya pribadi Kalau ada kesalahan justru Bagaimana dicarikan jalan keluar Supaya jadi bagus Itu kalau saya teman-teman Kalau haters kan lain Yang jadi bagus dibikin jadi jelek Pernah gak lihat video saya Yang dibuat oleh si kakek ubanan Selagi bermain musik yang bagus kan Suaranya bagus Alunan yang merdu Dibikin seperti kayak orang gila Lalu dibilang seperti inilah model orang gila Iya kan Itu kan Otaknya sudah tidak waras coy Tidak normal namanya itu Nah ini Ya contoh-contoh kecil seperti itu Seperti yang dibuat di fitup Bukan urusan saya coy Tetapi leader-leadernya itu dilaporkan Di intimidasi Kenapa saya Ngarah sedikit ke haters lagi Karena kalau tidak ada haters Saya akan membahas fitup full Menjelaskan fitup Tapi karena ada yang membuat Fitup ini jadi jelek Maka mesti diluruskan Gitu ya teman-teman Harus diluruskan Apa yang dia ngomongkan Maka pasti Yang bahas itu siapa? Haters yang bikin keliru Maka harus Dibahas juga hatersnya Perlu Dalam sebuah pertandingan Kita membahas dua kubu Ya perlu Masa satu kubu yang dibahas Saya sebagai seorang member Ada di dalam fitup Dan Salah satu juga yang ditunjuk oleh Tim MFBS Creator Masa Ya kan saya tahu dong Masa saya tidak bisa Meluruskan apa yang disampaikan oleh haters Yang tidak sesuai Nah Saya pribadi Dari dulu Saya bilang Bahwa segemua haters Yang membahas fitup Siapapun yang membahas fitup dari luar Tidak ada dasarnya Dan itu sudah salah Mau bahas dari periklanan Mau bahas dari ini Mau bahas dari ini Enggak ada Enggak nyambung Jadi Mau mengurus regulasinya Bagaimana perizinannya Sistemnya Investornya Lah tidak ada di dalam Kok bisa Termasuk dia bilang Saya yang Yang punya Yang kredibel Ya karena saat itu Mungkin diberikan informasi Oleh seorang Yang mungkin apakah benar diamond Tapi itu pun tidak pernah ditunjuk Hanya di dalam Informasi di dalam grup sendiri Yang di share Lalu disampaikan ke haters Jadi Dari sisi rasionalnya Rasionalitasnya teman-teman Sangat tidak rasional Haters membahas Fitup dari luar Karena itu sekarang Kalau mereka step by step Mengikuti Ya Proses fitup Ya mengikuti dari mana Hanya mau menjatuhkan Sekarang Ada tinggal nunggu Press release nya Saya tidak pernah melihat Konten mereka Apakah mereka Membahas itu juga Ya Tetapi kita tunggu sekarang Ya prosesnya Kemana Dari Normalisasi untuk Press release itu Kemudian playstore itu Ya Yang tahu itu adalah Regulator Pihak regulator Dan Mungkin juga manajemen Karena ada komunikasi Lah Saya dari luar Saya saja Detailnya saya tidak Mengerti kapan Tetapi yang saya Sampaikan ini adalah Tahapannya Ya Kemungkinannya akan Terjadi teman-teman Jadi seperti itu Supaya teman-teman Bisa tetap berpikir Khususnya VTuber Waras Jangan mengikuti Yang tidak waras Ya Maksud saya Yang tidak waras itu Adalah orang yang Tadinya Mungkin adalah member VTuber VTuber ini adalah Halal 10 ribu persen Eh Kemudian VTuber ini Haram Lah Kan tidak jelas Nah ini yang saya bilang Kurang waras Kalau ada orang yang melakukan itu lah Karena ini kan tidak bisa dipercaya Nah Yang berikutnya adalah Orang yang memang Sama sekali tidak waras Membahas VTuber Dari luar Ini sama sekali Tidak waras Sangat tidak waras Pada Bulan-bulan yang lalu Kan saya sempat membahas itu Yang katanya Weiss Tuannya haters Aduh Nah jangan Jadi para VTuber Jangan ikuti Orang yang benar-benar Tidak waras Ya Tidak waras Ngerti kan Teman-teman yang saya maksud Saya emang nantinya tinggal putar aja Video-video lama saya Orang yang bicara itu Kita lihat-lihat aja Jadi kita semacam Semacam Lawakan lah Untuk para VTuber Sambil kita nonton Kita putar video dia Kita lihat masa lalu kan Kembali ke masa lalu Karena mereka kan selalu Suka masa lalu Purba kalah Mengurusi fosil-fosil Nah Tinggal kita lihat aja Sambil Supaya kita tersenyum Jadi kita tersenyum Di atas Rasa malu mereka Karena mereka tuh Udah Menurut saya Terlewat Terlewat Ya itulah Terlewat Ya gak apa-apa ya kita Memang kita mengertilah Kita maklumi Orang tua Kadang Ketika orang sudah tua itu Kadang sudah Kelakuan seperti Anak kecil Iya benar teman-teman Apa yang dia ngomongkan itu Gak sadar Ya Dulu saya pernah Menceritakan kepada Anda Nenek daripada Murid saya Murid saya ini Bercerita kepada saya Bahwa Kalau dia Neneknya lewat Di depan cermin Dia kaget Dia lihat Bayangannya sendiri Lalu dia Dia bertanya Siapa orang itu Di dalam itu Nah Ini bisa jadi Heter-heter ini Yang udah Memang udah Gak sadar Ya kan Banyak faktor Teman-teman Oke teman-teman Semoga video kali ini Memberikan informasi Yang Pemahaman kepada teman-teman Tentang Press release Ya Dan memang itu harus dilakukan Dan Itu tergantung Komunikasi manajemen Dan regulator juga Ya Ini Memberikan Satu Keyakinan Bahkan Mengajak Dan ini adalah Semacam Presentasi resmi Untuk bangsa Indonesia Untuk segera join Di VTUK Ya Jadi Anda mau join Dengan tim DHI Silahkan Tinggal hubung Saja DHI nanti Oke teman-teman Saya Dema Memberkati Anda semua Sukses Terima kasih Terima kasih.